Intro Ketua DPR RI Bambang Susatio meminta otoritas jasa keuangan melakukan pengawasan ketat terhadap keberadaan finansial teknologi atau vintage di Indonesia. Saat menghadiri seminar dengan tema Peran Teknologi Informasi Finansial dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia, di Jakarta baru-baru ini Bambang mengatakan vintage merupakan sebuah inovasi namun memiliki potensi resiko yang bisa mengganggu sistem keuangan dan merugikan konsumen seperti penyebaran data pribadi dan besarnya bunga pinjaman. Di sisi lain kehadiran vintage tidak menutup kemungkinan muncul vintage ilegal. Sepanjang tahun 2018 muncul 227 vintage yang sebagian berasal dari luar negeri dan beroperasi tanpa izin sehingga pemerintah harus melakukan pengawasan lebih ketat. OJK memiliki tanggung jawab untuk mengatasi berbagai tatangan yang tadi saya sampaikan. Sehubungan dengan berbagai permasalahan di atas, pemerintah perlu memiliki aturan perundang-undangan yang mampu menjadi payung hukum. Ketua DPR RI Bambang Susatyo menambahkan, DPR RI sedang mengkaji lebih mendalam perlunya undang-undang mengenai keuangan digital. Jika OJK selaku regulator bersama dunia usaha menilai perlu segera ada undang-undang khusus vintage, DPR RI sangat terbuka menerima berbagai masukan untuk menyusun draftnya. Apakah nanti kebutuhan itu menesak sangat tergantung kepada apa yang dihadapkan oleh publik. Bisa berasal dari inisiatif pemerintah, bisa juga berasal nanti dari inisiatif BGPS. Semua sedang dalam gajian plus minus. Fitian dan Koko, TVR Parlemen melaporkan.